Intro Halo semua, balik lagi di channel Synopsis Gaming Di video kali ini, channel Synopsis Gaming akan membahas tentang karakter Aokiji Dan akan memberikan CDK atau kode rhythm untuk minggu ini Tapi seperti biasa, sebelum kita bahas-bahas untuk gamenya Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, kalian bisa subscribe terlebih dahulu Dan setelah subscribe, kalian bisa like video ini sebanyak-banyaknya Oke, yang pertama kita akan bahas untuk CDK-nya dulu Beberapa hari yang lalu, developer membagikan CDK gratis ya Mungkin ada yang udah tau dan ada yang belum tau juga Nah disini saya akan memberitahu untuk CDK-nya Untuk CDK-nya itu, keyword-nya atau CDK-nya itu adalah bagel of you Kalian bisa masukin aja ya untuk ditukar hadiahnya Karena hadiahnya lumayan, yaitu 30 tiket gacha Bagi kalian yang belum tau cara masukin CDK-nya, kalian bisa pencet profil yang ada di pojok kiri atas Kalian pencet Dan ada tombol CDK-nya di bawah, di pojok bawah kiri Yang gambar kunci itu, kalian pencet Dan kalian masukkan kodenya, bagel of you Setelah itu, kalian pencet yang warna kuning di bawah Dan hadiah otomatis masuk Kalian tinggal cek aja email yang ada di bawah pojok kiri Yang ada gambar pesan, kalian tinggal pencet di situ Dan kalian bisa claim hadiahnya Oh disini saya ada hadiahnya dari developer kayaknya Lumayan lah, batu Oke, mungkin untuk CDK-nya segitu aja Sekarang kita akan bahas tentang karakter Aokiji Oke, sekarang kita akan bahas untuk karakter Aokiji Mungkin diantara kalian bertanya-tanya Kapan karakter Aokiji akan rilis? Dan apakah layak untuk digaca karakter Aokiji ini? Oke, akan saya coba jawab ya Menurut penangan saya Banyak youtuber-youtuber luar negeri yang bilang bahwa Setelah banner Aokiji itu adalah banner Aokiji Dan itu menurut saya benar ya Soalnya player luar negeri kan banyak yang main Akses CBT atau akses tes One Piece Fighting Pad Jadi mereka bisa nebak karakter apa yang akan rilis setelah karakter Mihaok Untuk karakter mungkin bisa ditebak Tapi kalau untuk tanggal rilisnya Ini tidak bisa ditebak ya Nggak tahu kapan Aokiji rilis itu kita nggak bisa nebak Apakah satu minggu sekali untuk rilis karakter baru Dua minggu sekali atau satu bulan sekali Kita nggak tahu ya Jadi yang bisa kita tebak itu hanyalah karakternya Tapi tanggal rilisnya kita belum bisa nebak Tapi nanti saat Aokiji rilis Kita udah bisa nebak sih tanggal rilisnya Atau jadwal rilis karakter selanjutnya itu kapan Soalnya kita udah tahu nih Jangka waktu Mihaok ke Aokiji itu gimana Jangka waktunya apakah seminggu atau dua minggu atau satu bulan Nah setelah itu kita bisa nebak karakter apa yang akan keluar Dan tanggal berapa karakter itu akan keluar Jadi kita udah bisa nebak dua itu Kalau si tanggal ini Tanggal rilis Aokiji udah keluar ya Tapi untuk sekarang kita harus bersabar dulu Soalnya belum ada info lebih lanjut tentang tanggal rilis Aokiji Oke setelah kita bahas kapan rilisnya dan lain-lainnya yang tadi Sekarang kita akan lihat gameplay dari Aokiji Untuk mendapatkan video gameplay Aokiji ini Saya sangat sulit banget ya nyarinya Bukan mencari videonya yang sulit Tapi mendapatkan izin dari pemilik videonya Saya udah cari di Bilibili Di aplikasi Bilibili video gameplay Aokiji Banyak gameplaynya Tapi dapetin izin dari pemilik videonya yang sulit Lebih banyak ditolak daripada diberikan izin untuk upload video ke Youtube Setelah saya coba cari-cari Dan sering tertolak Akhirnya ada orang yang baik ya Yang mau ngizinin saya untuk upload video dia ke Youtube saya Soalnya gimana ya Kita mau upload video orang Terus kita juga dapat penghasilan dari video orang itu Tapi kita tidak memiliki izin Untuk upload video itu Jadi jatohnya kayak kita mencuri video orang Untuk mendapatkan penghasilan Jadi saya sangat berterima kasih ya Kepada yang udah mengizinkan saya Untuk upload videonya ke Youtube saya Dan untuk searchnya Atau link asal video yang saya upload Kalian bisa cek di deskripsi ya Oke kita langsung lihat aja untuk gameplay Aokiji Oke disini kita akan melihat gameplay dari Aokiji ya Maaf kalau gak ada suara internalnya ya Soalnya lagi ada masalah untuk perekaman layarnya Oke disini untuk hit biasanya ya Untuk basic attacknya Kemudian ini skill satunya Nembak terus menembak terus mengangkat S ini skill 2 nya Nendang terus loncat dan ada skill tambahan ya Skill tambahannya tadi ngelurin S Coba bentar kita lihat dulu Ini basic attack Ini untuk skill 1 nya Set Skill 2 nya nendang terus loncat ya Ada skill tambahannya ini Basic attack lagi Oh ini basic attack nya bisa ngebuat ini ya Skill 1 sama skill 2 nya berubah ya Tadi 2 kali ngeattack skill 1 sama skill 2 nya berubah tuh Kayak jadi ngeluarin pedang ya Keren banget dah Terus skill atasnya udah keluar juga Belum dipakai skill atasnya Oke kita baru lihat skill 1, skill 2 sama yang atasnya Tinggal yang skill 3 sama 4 yang belum keluar ya Oke disini udah keluar semua skill nya Oh itu skill atasnya tadi Ini skill 3 nya Wih ngeluarin burung ternyata ya Skill 1, skill 2 Keren juga ya ini Aokiji Kalau gak salah Aokiji ini elemen nya kuning ya Mirip kayak Sanji Oh ini waltinya Ini waltinya Wuh ngeluarin pedang ya itu Tombak Tombak es Mantep dah Wuh Mancurin gunung Jadi kayak Mihawk ya Loti Mihawk ngeluarin gunung Mungkin kita Lihat skill lagi ya Bentar soalnya Ini cuma 1 menit sih videonya Oke kita lihat lagi ya Soalnya tadi yang skill atasnya Saya belum Lihat bener sih Ini yang basic attack Si basic attack ini bisa Ngerubah skill 1 sama skill 2 nya Jadi skill 1 sama skill 2 nya tuh Punya 2 skill ya Ini Aokiji ini cocok buat VPE Tapi kayaknya VPP Kurang worth it deh Untuk elemen kuning Saya sih lebih suka Sanji daripada Aokiji Kalau dilihat dari skill nya ya Tapi itu Gimana selera kalian aja ya Tapi saya lebih suka Si Sanji Untuk VVP Oke ini Skill 1 sama skill 2 sama skill atasnya Baru keluar ya Untuk skill atasnya Belum Kita lihat Di sini skill 3 sama 4 nya Sudah keluar Oke ini skill atasnya tadi Ini skill 3 nya Ngeluarin burung Burung elang Skill 1 Skill 2 Sudah keluar Sudah 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 Mantep dah Aduh keren banget dah Skill atasnya tadi ngeluarin tombak ya Nah ini untuk ulti nya Ngeluarin tombak es Zip Iya Mantep Dan di sini ngancurin gunung ya Jadi ingat ulti nya si Mihawk ya Oke gitu Mungkin si Aokiji ini lebih cocok di VPA sih Kalau dilihat dari skill nya Untuk elemen kuning saya lebih suka ke si Sanji ya Soalnya kombonya lebih mantep dah Oke mungkin segitu dulu ya Jika kalian menyukai video ini Kalian bisa like sebanyak-banyaknya Dan jangan lupa di subscribe Oke see you guys